Intro Hai hai, sahabat video informasi, apa kabar semuanya? Info kali ini datang dari perseteruan antara Aldita Hair dan Dedy Corbusier Seperti yang kita tahu, Aldita Hair sindir dari Corbusier, pan sos ke dinner candy Selang mengundangnya di podcast Close the Door Selain mengoku ustad nih, Aldita Hair juga dikenal sebagai artis yang doyan menyindir sambil mencatut artis-artis lain di media sosial Yang katanya, agar mau tobat maksiat Seperti yang kemarin, antara Dedy Corbusier dan Aldita Hair Dimana permasalahan ini dimulai saat Aldita Hair live di aplikasi Bigo Bukannya aplikasi Bigo adalah aplikasi yang banyak cewek-cewek seksi itu ya Walau ada game-nya juga sih Dalam video tersebut, Aldita Hair terang-terangan sebut dinner candy dan Dedy Corbusier berbuat maksiat Tudungan itu didasarkan saat si VML DJ bintang tamu di kanal Youtube Dedy Corbusier Ngomongin dinner candy gak pake selana dalam Dinner candy gak pake BH Ucap aktor 37 tahun ini Lelaki yang menggaungkan diri sebagai ustad itu menyarankan tak perlu melakukan hal tersebut demi uang Nyeri duit sampai gitu aman Kata Aldita Hair mengakhiri video Langsung saja kan guys, hal ini menjadi viral Merespon unggahan dari dinner candy Aldita Hair menjelaskan Tak apa, siapapun ingin saling pantos Asal jalannya bukan untuk maksiat Insya Allah, saling pan sos bro, Dedy Corbusier Kamu dan dinner candy yang maksiat Dihapus ya postingannya di Youtube Kata Aldita Hair Sementara itu, dari pihak Dedy Corbusier Tidak mau menanggapi masalah ini menjadi lebar Cuman dijogetin aja guys Joget pabuculo Itu yang dilakukan oleh ayah Asuka ini Lalu, Aldita Hair yang langsung men-tag nama Dina Candy dan Dedy Corbusier Di Instagram story-nya langsung membalas ucapan Aldita Hair Yang menurut dinner candy, ini tidak sesuai dengan apa yang di ucapkan oleh Aldita Hair Cie, akhirnya kesampean Di upload di sosial medianya Dedy Corbusier Lagian, ente mah Aneh banget, masa iya Dedy Corbusier pansos ke dinner candy kan aneh ya Kan Dedy Corbusier yang lebih senior Yang banyak followersnya Masa iya dia pansos ke aku Aneh deh Lagian, di kontennya om Dedy tuh banyak banget Ada yang edukasi, ada politik Banyak banget kenapa yang dibahas dinar candy Kamu nonton ya yang dinar candy Pasti kamu suka itu, tt-t-t-an ya Terus, dia itu Cor-corarnya itu di Bigo Nah, kalian tau kan Aplikasi Bigo tuh banyak cewek-cewek seksi Di sawer-sawer keliatan itunya Berarti kamu suka itu tuh Yang, ya itu Yang begitu-begitu Aduh, aduh, gimana Terus kemarin kamu nge-pret gitu ya Ini gue juga bisa tuh Langsung saja nih Jawaban video dinar candy itu Dianggap netizen balasan yang sesuai Dimana, Alita Hair dituding pansos Tidak berhenti di situ saja guys Alita Hair pun dalam videonya Masih terus mengusik Dedy dan dinar candy Bahkan menyarankan Agar Dedy Corbusier menikahi dinar candy Biar berkah, katanya Dan Alita Hair juga seperti menyindir Dedy yang joget-joget papicul gitu Sambil menjulurkan lidah Sementara itu, netizen menyindir Kenapa Alita Hair yang ingin disebut ustad Malah itu dikutan menjulurkan lidah Saat menirukan gaya seperti Dedy Corbusier Sementara itu, di dalam Islam Foto menjulurkan lidah itu Bukannya dilarang ya Lalu nih, tangkapan mantan istri Dewi Persik Terhadap kisruhnya Dedy Corbusier Dan mantan suamnya itu Dewi Persik berkomentar Harusnya tidak usah ribet ribet di zaman corona seperti ini Susah lebih bagus cari duit katanya Dan setiap orang yang beriman Pasti tahu cara menyampaikan sesuatu yang baik Kepada orang lain itu dengan benar Kata Dewi Persik Dan tak hanya itu saja guys Ketika Dewi Persik ditanya tangkapannya Mengenai Aldi Tahir yang ingin disebut ustad Pemilik kuyang gergaji itu Menyebut kalau Aldi Tahir hanya bercanda Bahkan menyebut kalau Aldi Tahir kan komedian Jadi bisa saja dia hanya bercanda Ungkap Dewi Persik Saat diwawancarai di kanal youtube Ka Infotainment Bukan hanya itu saja guys Ternyata tak hanya Dedy Corbusier dan Dinar Candy saja yang disentil oleh Aldi Tahir Ada juga nih Boy William yang videonya sempat trending di youtube Saat mau wawancarai Rahel Fania sebagai bintang tamunya Yang bahas alasan Rahel Fania lepas hijab Ada juga youtuber Skyny24 Yakni Andovida Lopez Aldi mengatakan bahwa dia berusaha menyelamarkan bangsa ini Dari unggahan yang kurang berguna dan maksiat Dia meminta agar Andovie mau menghapus unggahan di youtube GoTalent Yang sempat viral beberapa bulan lalu Aldi Tahir insya Allah si manusia pansus berfaedah internasional Tulisnya Meski namanya disebut Andovida Lopez tidak menanggapi unggahan itu Gimana nih menurut kalian guys Tentang cara Aldi Tahir yang viral ini Apa benar untuk membuat orang tobat Atau hanya pansus saja Comment di bawah ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di info selanjutnya Bye bye guys Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton